Intro Halo smart viewers, selamat datang kembali di Worthy, Obvious & Wonder. Smart viewers tau gak, ada begitu banyak tempat bersejarah yang ada di seluruh dunia. Tempat-tempat bersejarah tersebut memiliki kisah masing-masing yang cukup fantastis. Nah kira-kira apa aja ya? Nah sebelum dijawab, ternyata beberapa tempat bersejarah tersebut juga memiliki bangunan bersejarah unik yang masih ada hingga sekarang. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen What's On? Intro Dilansir dari tempatwisataunik.com, ada beberapa tempat bersejarah yang ada di dunia. Dan berikut merupakan 6 tempat bersejarah yang berhasil Wow Pili. Selamat menyaksikan! Intro Tempat bersejarah yang pertama ini menjadi salah satu landmark Italia yakni Colosseum. Tempat ini adalah sebuah Amphitheater Ellipse yang berada di pusat kota Roma, Italia. Amphitheater ini adalah Amphitheater terbesar yang pernah dibangun oleh Kekaisaran Romawi pada masa lampau. Bangunan besar ini menunjukkan hasil karya arsitektur masa lalu yang sangat kompleks dan juga menawar. Hal ini dikarenakan tempat wisata di Italia ini dapat membuat penonton sebanyak 5.000 orang. Dulunya, Colosseum sering dijadikan lokasi untuk menggelar kontes gladiato. Selain itu, berbagai acara umum juga sering diadakan di sana. Kedua Stonehenge, Inggris Sebagai salah satu negara di Eropa yang cukup dikenal di seluruh dunia, Inggris juga memiliki salah satu tempat wisata bersejarah dunia yang menarik untuk dikunjungi. Inilah Stonehenge. Stonehenge merupakan salah satu monumen prasejarah yang kini menjadi salah satu situs paling terkenal di dunia. Lokasinya ada di kawasan Wiltshire yang berada di sebelah barat Amesburi dan di utara Salisburi. Tempat yang satu ini memiliki sesunan batu yang melingkar. Batu-batu tersebut berdiri dan ada juga beberapa batu lainnya yang tidur di atas tumpukan batu yang berdiri. Tempat ini pun juga cukup kompleks. Ketiga Piramida di Mesir juga menjadi salah satu lokasi wisata bersejarah di dunia yang sangat terkenal. Tempat ini adalah tempat yang dibangun pada masa dinasti keempat dari Mesir Kufu. Piramida dibangun sebagai tempat untuk memakamkan Fir'aun pada masa tersebut. Diakini bahwa piramida itu sendiri dibangun selama kurang lebih 20 tahun. Bangunan ini terdiri dari batu kapur yang disusun. Hingga saat ini piramida masih bisa dilihat di Mesir dan menjadi ikon wisata atau landmark tersendiri untuk negara Mesir. Jika smart viewers kebetulan berencana ke Mesir, cobalah berkunjung ke sana dan beberapa tempat wisata di Mesir lainnya. Keempat Angkor Wat, Kamboja Asia Tenggara juga tidak lepas dari yang namanya sejarah. Di Kamboja ada tempat bersejarah yang sudah terkenal hingga ke seluruh dunia dan kini ramai dikunjungi wisatawan yaitu Angkor Wat. Angkor Wat adalah sebuah kompleks candi yang berada di Angkor, Kamboja. Candi atau bangunan bersejarah ini dibangun pada masa Raja Surya Farman II yang hidup di abad ke-12. Tujuan pembangunan adalah sebagai kuil atau bangunan ibadah. Tempat ini kini tetap menjadi salah satu situs penting di Kamboja. Walau sudah sering dikunjungi wisatawan, namun beberapa kegiatan keagamaan penting masih sering dilakukan di sana. Tempat bersejarah berikutnya yang menarik untuk dikunjungi di dunia adalah tembok besar China atau Great Wall yang berada di China. Tembok ini merupakan sebuah tembok panjang yang berada di daerah pegunungan. Tembok ini merupakan bangunan terpanjang yang pernah dibangun manusia di China. Sama seperti Borobudur, Great Wall pernah menjadi salah satu bagian dari tujuh keajaiban dunia. Saat ini tempat ini sudah masuk ke dalam salah satu daftar situs warisan dunia UNESCO. Tujuan pembangunan tembok ini di masa lalu adalah untuk membatasi wilayah perkotaan, yaitu sebagai benteng pertahanan dan juga penandaan perbatasan. Keenam, Taj Mahal, India. Bangunan megah dan merupakan sebuah tempat wisata bersejarah di dunia berikutnya adalah Taj Mahal yang berada di India. Bangunan ini sebenarnya merupakan sebuah makam yang dibangun oleh Kaisar Mughal. Tujuan pembangunan Taj Mahal adalah untuk mengenang istri kaisar yang bernama Mumtaz Mahal. Bangunan ini tidak hanya megah dan indah, melainkan juga merupakan bangunan dengan arsitektur terbaik dari Mughal. Tempat wisata di India ini menggabungkan beberapa gaya dan elemen sehingga membentuk corak bangunan yang unik di India, yaitu gaya dari Persia dan India yang kemudian mendapat sentuhan arsitektur Islam. Dan itulah informasi mengenai enam tempat bersejarah yang ternama di dunia. Wah menarik banget ya tempat paling bersejarah di dunia tersebut. Miss Kepo jadi pengen deh berkunjung ke salah satu tempat di sana. Soalnya keren banget. By the way, informasi dari What's On barusan bikin Miss Kepo penasaran tentang beberapa tempat di dunia yang memiliki mitos terkenal. Kira-kira apa aja ya? Nah sebelum dijawab, Miss Kepo dan Smart Viewers jangan kemana-mana dulu ya. Tetap saksikan Worth the Obvious and Wonder only on www.binus.tv Sub indo by broth3rmax